ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Berikutnya, penulis disini menyinggung hukum hajidah Umrah. Ini pembahasan kita yang keempat, hukum hajidah Umrah. Penulis berkata, al-hajj wal-umrah itu wajibani. Haji dan Umrah, keduanya adalah wajib. Di sini ada dua, haji dan Umrah. Dua-duanya adalah apa? Dua-duanya wajib, menurut penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Ada pun haji, kewajibannya itu berdasarkan kesepakatan ulama. Kewajiban haji berdasarkan kesepakatan ulama. Tidak ada silam pendapat di dalam hal tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan tentang kewajiban. Diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hak Allah, menetapkan kewajiban terhadap manusia. Hijjul bayt, untuk haji ke al-bayt. Al-bayt artinya ka'bah. Men istatai ilaihi sabila. Tapi diterangkan di dalam ayat bahwa kewajiban itu ada syaratnya, ada ketentuan kewajiban. Bahwa kewajiban itu harus ada istita'ah. Bagi siapa yang memiliki kemampuan jalan untuk kesana. Kemudian diancam bagi siapa yang berpaling dari kewajiban. Barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari semesta alam. Baik, dan disini uaman kafara, artinya siapa yang meninggalkan haji. Siapa yang meninggalkan haji. Dan kafara disini, ada silam pendapat di kalangan ulama. Apakah maknanya kafir keluar dari islam? Atau maknanya kafir yang tidak mengeluarkan dari keislaman? Iya. Tentunya ada penafsiran dari sahabat. Seperti Ibn Abbas menafsirkan. Dan siapa yang kafir, maksudnya siapa yang menyangka bahwa haji itu tidak wajib. Iya. Haji itu tidak wajib, maka dia itu adalah kafir. Baik. Jadi perlu dirinci ya pada hukum haji ini. Haji itu hukumnya wajib menurut kesepakatan ulama. Orang yang meninggalkan haji, dia kafir atau tidak? Kalau dia meninggalkan haji karena mengingkari kewajiban haji, maka ini kafir menurut kesepakatan ulama. Yang ketiga, kalau dia meninggalkan kewajiban haji, bukan mengingkari kewajibannya, dia akui itu wajib. Tapi dia malas saya. Kikir nak mau pergi haji, padahal dia punya kemampuan. Maka ini yang ada silam pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak di kafirkan. Tidak di kafirkan. Iya. Baik. Karena dari rukun-rukun Islam, tidak ada yang mengafirkan kalau ditinggalkan kecuali syahadat la ilahi lallahu muhammad dan rasulullah dan meninggalkan salat. Adapun zakat, sudah jelas zakat itu kalau dia tinggalkan karena bakhil, Nabi berkata kemudian diperlihatkan jalannya. Dia ke sorga atau ke neraka. Andai kata dia kafir, tidak dikatakan ke sorga atau ke neraka. Demikian pula puasa. Sama dengan haji. Iya. Ada dalil-dalil lain disebutkan di dalam pembahasan ini oleh para ulama. Baik. Ini yang terkait dengan haji. Adapun umroh. Iya. Di sini penulis juga memandang bahwa umroh adalah wajib. Sebelumnya dalil kewajiban haji itu bukan cuma di satu ayat. Ada ayat yang lain. Umumkan di tengah manusia untuk haji. Mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki. Wa'ala kulli dhamirin ya'atina min kulli fajjin amik. Dan di atas kendaraan dhamir, di atas kendaraan untai-untai yang sudah di, apa namanya, diibmar, untai yang sudah dikuruskan, dilatih untuk perjalanan jauh. Mereka akan datang dari segala penjuru. Mereka akan datang dengan untai-untai itu dari segala penjuru. Maka itu perintah Allah kepada nabinya mengumumkan kewajiban haji di tengah manusia. Dan di dalam hadith, Ibn Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'i zakati wa hajjil bayt wa sawmi ramadhan. Islam itu dibangun di atas lima fondasi. Pertama syahadat la ilaha illallah wa hamadhan rasulullah. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, haji ke Ka'bah. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Ada pun umrah. Kewajibannya ditunjukkan. Dan kewajibannya, ini adalah madhab di Imam Ahmad. Dan ini pendapat baru Imam Musyafi'i. Dan pendapat di madhab Imam Malik rahimahullah. Dan dia adalah pendapat kebanyakan sahabat. Kebanyakan sahabat Rasulullah SAW. Mereka berdalilkan dengan beberapa hadith. Di antaranya adalah hadith yang diriwetkan oleh Ad-Darukutni. Ad-Darukutni berkata, Salatnya thabit sahih. Dan dikuatkan oleh sejumlah ulama' hadith ini. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang Islam. Maka beliau berkata, Islam itu adalah engkau bersyahadat La Ilahilallah Muhammad dan Rasulullah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Engkau haji dan umrah. Serta engkau haji dan umrah. Baik. Dan juga di antara dalil adalah hadith Riwayat Imam Ahmad dan Ibn Umayyah. Tentang sabda Nabi SAW terkait dengan perempuan Atas perempuan ada jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Yaitu haji dan umrah. Haji dan umrah. Baik. Maka ini dalil yang menunjukkan tentang kewajiban haji dan umrah. Kewajiban haji dan umrah ini yang benarnya kewajiban haji itu yang benarnya diwajibkan pada tahun sembilan hijriya. Pada tahun sembilan hijriya. iya. Dan kewajiban haji pada tahun sembilan hijriya berada di akhir tahun setelah musim haji. Kerana itu Nabi SAW belum sempat menunaikan ibadah haji di tahun sembilan hijriya. Beliau baru melakukan ibadah haji itu di tahun sepuluh hijriya. dan beliau hanya haji sekali saja dalam hidupnya itulah haji al-wada menurut pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa beliau haji dua kali tapi hadit-hadit dalam hal tersebut ada kelemahan. Kalau dikatakan haji dalam makna kejadian khudebiya kejadian khudebiya itu mungkin saja. Karena beliau dan para sahabat di kejadian khudebiya itu sudah berangkat ke Mekah untuk haji. Tapi ditahan oleh orang-orang kafir beka. akhirnya mereka tahallul di situ. Ini kita akan bahas nanti ada bab khusus di dalam masalah Alihsar orang yang terhalang masuk ke tanah haram. Baik. terima kasih.